Saya merasa sebenarnya wartawan itu adalah ujung tombak perjuangan rakyat. Tanpa wartawan, tanpa diliput dan diberitakan, tidak akan ada manfaatnya apa-apa. Baik, Bu. Kami juga terima kasih. Ya, saya terima kasih sekali. Saya tadi cerita sama Oki dan kawan-kawan di Inu itu yang membentuk diri saya. Ketika saya diberi kesempatan untuk nulis, saya kan orang-orang nggak bisa nulis judulnya hitam, saat itu untuk mengisi acara Natal. Kemudian saya juga membuat tulisan, akhirnya nggak tahu, dimuat di koran Kompas karena kasihan atau memang pantus diberitakan. Karena Ibu Sumarsi sudah punya kekuatan sendiri, apalagi ada tulisannya. Itu yang membuat kami merasa memberi ruang dan panggung untuk Ibu Sumarsi. Dan saya merasa dibantu oleh keluarga besar Kompas pada saat itu setelah peristiwa terjadi, Pak Yaakob mengadakan pertemuan korban semanggi itu ya. Itu orang tua korban semanggi di sekarang menjadi bentara budaya itu ya. Bentara budaya. Temanya ucapan terima kasih kepada para mahasiswa yang gugur di dalam memperjuangkan reformasi dan demikrasi. Terima kasih telah menonton!